Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak bugatan sistem pemilu agar dijadikan menjadi proporsional tertutup. Sistem pemilu 2024 tetap proporsional terbuka. Sebelum amar putusan dibacakan, delapan hakim MK secara bergantian membacakan berbagai keuntungan dan kekurangan pada sistem pemilu. Baik itu proporsional terbuka maupun tertutup. MK lebih mendukung sistem proporsional terbuka karena lebih mendukung iklim demokrasi di tanah air. Hal ini berkebalikan kalau sistem proporsional tertutup diterapkan. MK menegaskan putusan diambil setelah menyimak keterangan para pihak diantaranya DPR, Presiden, KPU, Ahli, dan Saksi, dan mencermati fakta persidangan. Sehingga disimpulkan pokok permohonan bugatan sistem pemilu tidak beralasan untuk seluruhnya. Dengan demikian, maka sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Putusan dan ketetapan akan dikirim. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!